Annyeong, halo Kpop cinggu yaa Ada banyak teori tentang drama Extraordinary Attorney Wu yang muncul di kalangan netizen Baru-baru ini ada seorang netizen yang membeberkan akhir kisah cinta Woo Young Woo dan Lee Joon Ho di drama tersebut Melalui sebuah postingan di komunitas online, seorang netizen mengklaim bahwa Woo Young Woo dan Lee Joon Ho akhirnya akan menikah Teori tersebut ia dasarkan pada daftar kencan yang ingin dilakukan Woo Young Woo bersama Lee Joon Ho Ada 8 poin, salah satunya adalah melakukan protes dua orang untuk membebaskan lumba-lumba dari akwarium Adegan ini sendiri akhirnya muncul di episode 12 yang tayang pada Kamis 4 Agustus Selain itu, Young Woo juga ingin melihat Delvinus, konstelasi lumba-lumba di observatorium Ini adalah rasi bintang yang bisa dilihat selama akhir musim panas dan langit malam saat musim gugur Netizen kemudian mengaitkan hal ini dengan legenda mitologi pertunangan Poseidon Menurut legenda tersebut, Dewa Laut Poseidon ingin menikahi peri laut yang bernama Amphitrite Namun, Amphitrite menolak lamaran Poseidon dan lari darinya Kemudian, ada seekor lumba-lumba yang membujuk Amphitrite dan memintanya untuk menikahi Poseidon Amphitrite akhirnya lulu dan melabuhkan hatinya pada Poseidon Untuk berterima kasih pada lumba-lumba tersebut, Poseidon mengubahnya menjadi sebuah konstelasi bernama Delvinus Berdasarkan teori tersebut, netizen akhirnya menyimpulkan bahwa Woo Young-woo dan Lee Jun-ho akan memiliki ending yang sama dengan Poseidon dan Amphitrite Dengan kata lain, mereka akan menikah di akhir drama ini Setelah dikemukakan, teori ini langsung disambut heboh oleh sejumlah netizen Korea yang lain Banyak yang setuju dengan teori itu dan mulai memberi beragam komentar Wah, kupikir mereka akan menikah, ujar seorang netizen Teori itu masuk akal, itu adalah pertanda bahwa mereka akan menikah, tambah netizen lainnya Kalau menurut kalian, gimana nih cinggu? Setuju gak kalau Young-woo dan Jun-ho nikah di akhir drama nanti?